Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas metodologi pengembangan AI pada data science Kita lanjutkan Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas Yang pertama adalah definisi data science Kemudian pentingnya metodologi data science pada kecerdasan buatan Metodologi data science Langkah generik pengembangan aplikasi dengan data science Kemudian nanti yang terakhir saya akan memberikan contoh Studi kasus bagaimana kita membangun model Dari data yang sudah ada Dari himpunan data yang ada Kemudian kita bangun modelnya menggunakan salah satu algoritma yang ada pada data science Kita lanjutkan Di bagian pertama ini kita akan melihat dulu Mengenal dulu apa sih itu data science Jadi kita lihat ya Jadi kalau bahasa kita ini kan ilmu data Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Ketika kita hendak membangun sistem berdasarkan kecerdasan buatan Kita perlu memperhatikan resource yang dibutuhkan Jadi ada yang resource-nya berdasarkan data Ada yang resource-nya itu berdasarkan expert atau pengetahuan dari seorang pakar Nah jadi ketika kita menggunakan data Sekumpulan data ya Kita memanfaatkan data Kemudian kita mencari polanya Semuanya kita bergantung pada data Maka kita memanfaatkan atau kita mengembangkan ilmu AI Itu berbasis data science Karena kita basicnya adalah data Sedangkan ketika kita membangun sistem berbasis AI Yang resource-nya bukan data Jadi misalkan butuh pengetahuan ahli atau pakar Jadi nanti itu namanya sistem pakar Jadi itu resource-nya bukan data Tapi itu apa namanya Kepakar ya Butuh keahlian Transformasi pengetahuan seorang pakar Kemudian kita buatkan sistemnya Jadilah sistem pakar Walau secara realita Secara real pada implementasinya Komposisi pakar itu memang tidak tergantikan Jadi sistem hanya sebagai Alat bantu ya Untuk mempercepat misalnya proses diagnosa dan sebagainya Oke Jadi sebenarnya data science itu adalah Bagaimana kita menerapkan suatu alat Ya atau proses Atau teknik Nah misalnya seperti pemrograman Statistik Machine learning Kemudian algoritma Nah untuk kita menggambungkan Menyiapkan dan memeriksa sekumpulan data Nah baik itu kecil maupun besar Nah jadi Ada data Ya ada data yang berupa fakta Ya kumpulan data yang berisi fakta Nah jadi Bagaimana data-data ini Kita olah menggunakan suatu alat Atau proses ya Atau teknik pemrograman dan sebagainya Yang nantinya Bisa menghasilkan suatu pengetahuan Ya menghasilkan suatu pengetahuan Nah jadi Kita menciptakan suatu pengetahuan Dari sekumpulan data Yang sebelumnya Data-data itu hanya terkumpul biasa Ya jadi Tidak ada nilai pengetahuan Yang ada di dalamnya Hanya berisi informasi Informasi biasa Nah tapi ketika kita Memanfaatkan suatu alat Ya suatu alat Atau algoritma Yang ada pada Computer Science Ya misalkan Kecerdasan buatan Maka Data-data ini lebih bermakna Ya jadi nanti kita bisa Bisa nanti menghasilkan Suatu model Ya dari data itu Ketemulah model Apakah nanti model itu Bisa melakukan Klasifikasi Bisa melakukan Clustering Dan sebagainya Gitu Nah Jadi kumpulan-kumpulan data itu Sering disebut dengan Data set Ya Jadi data set ini Biasanya Biasanya diambil bebas ya Jadi dia berisi Baik data yang terstruktur Maupun tidak terstruktur Nah jadi Biasanya dari sekumpulan data itu Nanti Anda bisa melakukan Pre-processing Atau filtering gitu ya Nah misalkan Ada Ratusan Kolom Ratusan atribut Misalnya Nah kemudian kita pilih Kira-kira Kalau Kebutuhan kita nanti Seperti apa Nah sehingga nanti Ketahuan Dari sekian Kolom Atau atribut ini Kita hanya membutuhkan Beberapa atribut saja Nah untuk Membentuk suatu Sistem ya Sistem Yang nanti bisa Anda tambahkan Atau penerapan Algoritma Di dalamnya Oke jadi data ini Nah Jadi kemudian kita Ngomong data Karena ini ilmu data Jadi nanti Data yang Sebelumnya itu Hanya tersimpan Biasa Nah nanti kita akan Lakukan pembelajaran Ya Maka disini ada Namanya pembelajaran Mesin Jadi mesin learning Kita akan membuat Data itu menjadi Pintar Jadi ada istilah Data training Ya jadi kita akan Mentraining data itu Menggunakan Algoritma Pembelajaran Ya jadi pembelajaran Mesin Nah ketika data itu Sudah pintar Baru ini dia bisa Menghasilkan suatu Knowledge Suatu pengetahuan Kalau kita perhatikan Di gambar ini Ya jadi Jadi kita lihat disini Data science itu Bisa melangkut Programming Kemudiannya Jadi bagaimana Nanti bisa memproses Suatu seru terata Yang terstruktur Maupun tidak Disini ada Knowledge Menghasilkan Pengetahuan Ya Ada solving Kemudian ada Analisis Dan sebagainya Nah jadi Jadi sekali lagi Apa namanya Seperti yang Kita bahas Pada penemuan Sebelumnya Bahwa Selesaianya Data science Ini merupakan Ilmu Multidisiplin Ya jadi yang Menggambungkan Beberapa bidang ilmu Sehingga Mata kuliah AI Kejelasan Buatan kita Pada Semester Pada Kurikulum Kita ini Lebih menekankan Pada Data science Sekarang kita Lihat Ini ada Selain data science Ada lagi Data Analytik Kita Lihat Jadi Biasanya Kalau data Analytik Kalau anda Perhatikan Apa namanya Tahapan Tahapannya Jadi kita Bisa Lihat Jadi Kalau data Science Kalau Data Analysis Ini Kita Lihat dulu Jadi disini ada Kita menetapkan Tujuan Kemudian kita Mengoleksi data Kemudian Ada data Integrasi Kemudian dari data itu Setelah kita Integrasikan Baru Dieksplorasi Dan Dianalisis Biasanya Dilakukan Visualisasi Dan sebagainya Menggunakan Beberapa Model Statistik Nah Kemudian Nanti Menghasilkan Ini Hasilnya Bisa Dilakukan Sharing Bisa Dilakukan Kolaborasi And Sharing Kita Lihat Tapi Di Data Science Kita Lihat Yang pertama Ini Sama Data Collision Sama Data Integrasinya Sama Nah Disini Data Explorasi Juga Sama Jadi Sama Semua Kemudian Yang Membedakan Dia Adalah Kalau Di Data Science Disini Kita Ada Proses Model Development Oke Disini Jadi Dari Hasil Explorasi Kita Itu Kemudian Kita Analisis Itu Data Ini Ternyata Cocoknya Untuk Kita Membuat Model Misalkan Asosiasi Misalnya Jadi Untuk Menemukan Suatu Pola Misalkan Kalau Di Bisnis Itu Ketika Barang Ini Dibeli Ada Kemungkinan Juga Konsumen Membeli Barang Lain Misalnya Seperti Itu Maka Kita Akan Membangun Model Asosiasi Misalnya Disini Ada Model Development Jadi Bukan Hanya Pengolahan Data Biasa Bukan Hanya Analisi Data Biasa Tapi Disini Ada Campur Tangan Dari Ilmu AI Pada Data Science Ada Model Development Kemudian Disini Ada Lagi Proses Sistem Jadi Ada Sistem Jadi Dari Data Itu Kita Bisa Membuat Sistem Sistem Cerdas Berdasarkan Data Science Study Kalau disini Hanya Sekedar Analisis Eksplorasi Baru Setelah Nanti Sistemnya Sudah Jadi Baru Kita Bisa Melakukan Kolaborasi Untuk Involuasi Sharing Dan sebagainya Ini yang Membedakan Jadi Data Science Itu Ada Tambahan Ini Kita Meng-click Model Berdasarkan Suatu Model Yang Anda Butuhkan Berdasarkan Suatu Case Study Kita Create Nah Setelah Modelnya Jadi Baru Kita Nanti Mengembangkan Ke Sistem Tapi Kalau Ada Data Yang Analytik Karena Hanya Analisis Saja Gitu Ya Mungkin Kalau Ada Visualisasi Ditambahkan Misalkan Nanti Dibuat Data Data Bisa Kita Membuat Visualisasinya Dan Kita Menggunakan Algoritma Pun Selesai Tapi Di Data Science Lebih Ditekankan Ada Proses Membangunan Model Sama Create Sistemnya Ya Seperti Ini Kita Lihat Yang Dua Oke Jadi Tadi Kita Sudah Lihat Dengar Apa Namanya Mengetahui Apa Itu Data Science Ya Jadi Ilmu Data Jadi Bagaimana Kita Menerapkan Suatu Alat Ya Atau Tools Atau Algoritma Kedalam Data Sehingga Data Itu Bisa Lebih Berfungsi Sehar Optimal Untuk Menghasilkan Suatu Knowledge Suatu Pengetahuan Nah Sekali Kita Lihat Apa Saja Metodologi Ya Metodologi Pada Data Science Metodologi Data Science Pada Kederasan Buatan Art 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 Apa Apa Saja Metodologi Yang Kita Bisa Gunakan Pada Data Science Untuk Membangun Suatu Sistem Kederasan Buatan Kita Lihat Dulu Jadi Perlu kita Perhatikan Irisan Atau Lingkup Data Science Dari Diagram Venn Ini Kita Bisa Mengetahui Jadi Di mana Posisi AI Kemudian Di mana Posisi Data Science Dan Di mana Posisi Bidang-bidang Ilmu Yang Lain Kita Lihat Jadi Yang Pertama Ini Ada Computer Science Kemudian Di Computer Science Ini Ilmu Computer Ada Computer Science Ada Data Science Kalau Computer Science Berarti Ilmu Computer Kalau Data Science Berarti Ilmu Data Kita Lihat Sekarang Di Computer Science Di sini Ada Bidang Ilmu Yang Ada Di Computer Science Itu Yang Nanti Kita Bisa Gunakan Untuk Proses Data Science Yang Pertama Ini Adalah Pembelajaran Machine Machine Learning Jadi Machine Learning Ini Merupakan Salah Satu Cabak Dari Kecadasan Buatan Jadi Artificial Intelligency Jadi Salah Satunya Itu Ilmu Machine Learning Kemudian Kita Lihat Lihat Juga Disini Ada Software Development Karena Tadi Kita Lihat Kalau Data Science Setelah Modelnya Kita Bangun Kita Tanamkan Algoritim Algoritim Machine Learning Di dalam Model itu Nanti Kita Akan Create Sistem Kita Membutuhkan Software Development Jadi Kita Lihat Ini Irisannya Jadi Pada Computer Science Jadi Nanti Membutuhkan Bidak Ilmu Machine Learning Dan Software Development Untuk Ini Pengelolaan Data Science Ini ada Irisannya Kemudian Di Business Knowledge Jadi Disinilah Nanti Ada Nanti Metode Bagaimana Kita Membangun Pengetahuan Bisnis Jadi Nanti Ini Juga Sama Ini Juga Ada Irisannya Jadi Business Knowledge Ini Nanti Ada Software Development Sama Traditional Research Nah Kemudian Yang Satunya Lagi Ini Bidak Ilmu Matematika Dan Statistik Nah Ini Juga Ada Nanti Membutuhkan Machine Learning Jadi Ini Multidisiplin Jadi Secara Secara Umum Jadi Ada Computer Science Kemudian Ada Business Knowledge Sama Ada Made Statistik Nah Ini Bidang-bidang Ilmunya Dicantokkan Di Sini Di Made Statistik Juga Ada Belajar Machine Learning Di Computer Science Ada Software Development Ada Machine Learning Jadi Semua Bidang Ilmu Tiga Rumput Ilmu Ini Semuanya Bisa Memanfaatkan Data Science Jadi Beririsan Semua Oke Sebagai contoh Nanti kan Di Data itu Kita bisa Melakukan Visualisasi Misalkan Menggunakan Konsep Statistik Misalnya Kemudian Nanti Dari Data Kita Bisa Membangun Business Knowledge Dan Sebagainya Jadi Ini Irisannya Disini Ada Notes Jadi Untuk Kita Memwujudkan Suatu Sistem Intelligent Berdasarkan Data Maka Diperlukan Dua Tahap Yang Pertama Adalah Pelatihan Saya Sampaikan Ada Data Training Nanti Data Data Kita Punya Itu Kita Akan Mentraining Kita Akan Membuat Dia Pintar Tujuannya Adalah Untuk Mencari Pola Atau Mencari Dalam Kumpulan Data Nah Nanti Ketika Data Ini Sudah Kita Training Maka Nanti Bisa Kita Lakukan Uji Coba Ya Kemudian Nanti Kita Training Kemudian Nanti Setelah Jadi Aplikasinya Nah Ketika Nanti Ada Data Baru Maka Dia Bisa Melakukan Suatu Perintah Untuk Melakukan Tugas Tentu Nah Apakah Untuk Memprediksi Untuk Mengklasterisasi Kemudian Untuk Mengasosiasi Atau Nanti Hasilnya Bisa Berupa Rokomendasi Gitu Nah Nanti Setelah Di Training Itu Tentunya Ketika Digunakan Nanti Ini Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Jadi Bisa Untuk Menjadi Pertanyaan Misalnya Nanti Ketika Ada Data Baru Diberikan Data Baru Apa Hasilnya Nanti Kita Lihat Contohnya Di Akhir Saya Dihukkan Ini Detail Dari Yang Tadi Di Tahapan Pemanfaatan Data Untuk Sesam Cerdas Jadi Untuk Yang Proses Yang Tadi Yang Pelatihan Yang Pelatihan Itu Nanti Kita Perlu Mendefinisikan Jadi Goal Definisinya Apa Kemudian Kita Data Gathering Pengambilan Datanya Data Parsing Jadi Transformasi Datanya Ada Kita Membangun Model Setelah Model Jadi Baru Nanti Kita Menentukan Akurasinya Jadi Kalau Di Software WK Itu Anda Bisa Melihat Dari Model Yang Kita Bangun Itu Akurasinya Berapa Setelah Itu Untuk Penggunaannya Nanti Ada Kita Mengimputkan Nilai Suatu Parameter Kemudian Nanti Disini Ada Proses Machine Learning Ini Akan Di Apa Namanya Cek Kedalam Model Ya Jadi Dari Inputan Kita Itu Akan Dicek Kedalam Model Machine Learning Baru Nanti Keluar Hasilnya Oke Jadi Presiden Seperti Ini Jadi Ada Data Dari Data Itu Kita Tetapkan Ini Nanti Kita Membuat Apa Goal Ini Apa Kita Ini Setelah Dicek Oh Ini Kita Akan Membuat Prediksi Untuk Misalnya Apa Ya Misalkan Prediksi Untuk Klasifikasi Penyakit Tentu Misalnya Misalkan Nanti Ketika Pasien Pasien Itu Datang Ketika Kita Entrykan Ke Sistem Langsung Keluar Langsung Dibuat Kelas Kelas Bahwa Pasien Ini Tergolong Atau Masuk Dalam Kategori Pasien Apa Gitu Jadi Bisa Diklasifikasikan Nah Di sini Ada Beberapa Tujuan Kita Melakukan Pengembangan Sistem AI Dengan Data Science Science Ya Jadi Artinya Nanti Tujuannya Goal Definisinya Itu Jadi Tadi Kita Lihat Di sini Nah Ini Ada Goal Definisinya Jadi Di sini Kampang Paling Penting Kita Menentukan Tujuan Akhir Kita Seperti Apa Jadi Ada Beberapa Kemungkinan Tujuan Akhir Kita Mengembangkan Sistem AI Dengan Data Science Dari Data Yang Kita Olah Itu Kita Harus Menentukan Goal Definisinya Tujuannya Seperti Apa Yang Pertama Bisa Jadi Nanti Anda Mengembang Sistem Yang Bersifat Deskriptif Jadi Kalau Ini Menjelaskan Keadaan Saat Ini Biasanya Untuk Saham Kersaham Dan Sebagainya Yang Bersifat Real Time Jadi Ini Bisa Dijelaskan Kondisi Saat Ini Kalau Yang Diagnostik Ini Menjelaskan Mengapa Suatu Masalah Terjadi Dengan Melihat Data Histori Nah Ini Biasanya Direkam Medis Contohnya Suatu Sistem Medis Dikembangkan Memperkirakan Seorang Pasien Mengalami Berbagai Gejala Nah Nanti Ini Misalkan Nanti Untuk Mendiagnosa Apa Namanya Ketahuan Nanti Dari Ketahuan Misalkan Nanti Ini Penyakitnya Apa Dari Dari Sekian Gejala Yang Dientrikan Nah Nanti Bisa Dibuatkan Kelas Atau Dibuatkan Menghasilkan Suatu Kelas Penyakit Berdasarkan Diagnostik Sistem Dari Dari Gejala-gejala Yang Disampaikan Yang Dientrikan Kemudian Karena Datanya Sudah Dilakukan Training Ditambahkan Alkitab Machine Learning Jadinya Pintar Jadi Bisa Nanti Dikelompokkan Oh Penyakit Pasien Penyakit Apa Masuk Ke Kelas Apa Nah Kemudian Ada lagi Yang Predictive Nah Ini Memproyeksikan Memprediksi Di masa Depan Berdasarkan Data Historis Jadi Ini Yang Prediksi Misalkan Nanti Kita Bisa Memprediksi Misalkan Ini Yang Contoh kecil Itu Adalah Kita Bisa Memprediksi Apakah Anda Masih Orang Metik Nasibah MIK Ini Bisa Lulus Tepat Waktu Atau Nggak Itu Masa Depan Kan Itu Belum Terjadi Kita Bisa Membuat Prediksi Dengan Menggunakan Data Data Sebelumnya Misalkan Kalau Kita Mau Memprediksi Apakah Anda Nanti Ini Bisa Lulus Tepat Waktu Atau Nggak Berarti Nanti Data Data Anda Saat Ini Akan Nanti Di Entrikan Ke Sistem Yang Sudah Dibuat Berdasarkan Data Data History Sebelumnya Jadi Data Alumni Jadi Kita Membutuhkan Data Alumni Nanti Kita Lihat Data Alumni Itu Misalkan Kita Ambil Lima Tahun Terakhir Kita Akan Cek Polanya Di Lima Tahun Terakhir Ini Misalkan Nanti IPK Berapa Apakah Masih Bekerja Wadu Masih Kuliah Atau Enggak Kondisi Ekonomi Bagaimana Sebagainya Misalkan Kita Menetapkan Preamble Nanti Kita 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 Mula Model Dari Model Itu Kita Bisa Menambahkan Algoritma Klasifikasi Untuk Melakukan Prediksi Misalkan Menggunakan Algoritma C45 Atau Menggunakan Algoritma KNN Misalnya Sehingga Ketika Anda Nanti Apa Namanya Sistem Sudah Siap Kemudian Variable Variable Yang Ada Pada Data Baru Misalkan Dimasukkan Kedalam Sistem Maka Nanti Bisa Menghasilkan Suatu Prediksi Misalkan Di Inputkan IPK IPK Anda Berapa Kemudian Dan Beberapa Variable Yang Lain Sesuai Dengan Hasil Analisis Nanti Keluar Bahwa Hasilnya Adalah Anda Diprediksi Lulus Tepat Waktu Nah Gitu Ya Nanti Ada Lagi Diprediksi Lulus Tidak Tepat Waktu Nah Ini Manfaat Untuk Manajemen Manfaat Untuk Institusi Ini Untuk Bisa Antisipasi Oh Ini Beberapa Mahasiswa Ini Ketika Dimasukkan Ke Sistem Hampir 50% Yang Diprediksi Tidak Lulus Tepat Waktu Nah Sehingga Dari Program Studi Dari Institusi Bisa Melakukan Langkah-langkah Antisipasi Misalkan Dengan Menambah Apa Namanya Pembimbingan Meningkatkan Pembimbingan Membentuk Study Club Misalnya Dan sebagainya Untuk Membantu Anda Yang Masih Kurang Misalnya Seperti itu Nah 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 Kalau Ini Ini Yang Preskriptif Ini Biasanya Setelah Kita Membangun Sistem Kita Bisa Menambahkan Misalkan Kalau Yang Diagnostik Sama Prediktif Itu Hanya Bisa Melakukan Diagnosa Dan Prediksi Nah Tapi Kalau Yang Ini Kita Bisa Menambahkan Sama Pembaikan Di Sistem Misalkan Oh Ini Di Diagnosa Penyakit Apa Namanya Penyakit Jantung Ya Kemudian Nanti Sistemnya Menyarankan Ada Ada Kayak Bagian Bagian Yang Disiapkan Misalnya Obatnya Apa Ya Oh Ini Diserankan Pake Obat Apa Kemudian Misalkan Ke Dokter Mana Jadi Ada Jadi Ada Tambahan Fitur Ini Yang Preskriptif Oke Saya Harap Anda Sudah Paham Ya Jadi Dengan Melihat Data Ini Oke Kalau Kita Harus Menurutkan Dulu Goal Definisinya Di Awal Jadi Nanti Kita Ini Akan Membuat Apa Sistemnya Dari Data Yang Ada Ini Nah Disini Ada Beberapa Jenis Model Yang Anda Bisa Kembangkan Jadi Ada Yang Estimasi Ada Yang Klasifikasi Clustering Asosiasi Sampai Dengan Rekomendasi Untuk Mata Kuliah Kita Yang Di Saat Ini Jadi Mata Kuliah Kita Yang Kejadasan Buatan Nanti Anda Akan Fokus Disampaikan Empat Model Yang Yang Pertama Klasifikasi Kemudian Clustering Asosiasi Dan Rekomendasi Yang Saya Kasih Warna Ini Nanti Kita Akan Fokus Kesini Oke Nanti Disini Kalau Di Klasifikasi Ada Dua Algoritma Yang Dibahas Ada C4 Maka KNN Jadi Ini Nanti Untuk Melakukan Prediksi Kemudian Di Nosa Semua Ada Disini Kemudian Ada Clustering Cluster Kemudian Asosiasi Ini Untuk Menemukan Apa Namanya Hubungan Antara Apa Namanya Jadi Proses Satu Dengan Proses Lain Misalkan Kalau Di Transaksi Bisnis Itu Ketika Kita Bisa Membuat Ini Kita Bisa Mengetahui Nanti Pola Konsumen Itu Ketika Dia Membeli Suatu Barang Kemungkinan Besar Dia Akan Membeli Barang Lain Itu Bisa Kita Lihat Polanya Nanti Menggunakan Algoritma A priori Kalau Dokumentasi Nanti Disini Fokus Ke Desist Support Sistem DSS Nanti Ada Dua Algoritma AHP Dan SAW Sedangkan Yang Estimasi Deteksi Anomali Sama Sequence Mining Ini Kita Nggak Bahas Jadi Ini Beberapa Model Nanti Untuk Penjelasan Detailnya Anda Akan Dapatkan Ketika Nanti Belajar Di Topik Ini Yang jelas Kalau yang Klasifikasi Ini Dia bisa Melakukan Prediksi Kemudian Diagnosa Dari Data Yang Sudah Ada Kalau Cluster Ini Pengelompokan Cluster Misalkan Kelompok Data Misalkan Nanti Kalau Kelompok Dari Data Dari 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 Cluster Cluster A Cluster A Ini Berisi Pasien Yang Bagaimana Cluster B Ini Berisi Pasien Yang Bagaimana Asosiasi Ini Sudah Dokumentasi Ini Dokumentasi Berarti Ya Dari Data Sudah Sudah Direkomendasikan Seperti Apa Ya Rekomendasi Oke Kita Lanjutkan Nah Disini Ada Perlu Kita Ketahui Bersama Juga Jadi Masalah Dalam Pengembangan Data Science Jadi Tidak Selamanya Disini Ada Pesannya Jadi Tidak Selamanya Data Itu Data Yang Diolah Itu Bisa Kita Kembangkan Sistem AI Ya Jangan Sampai Nanti Setiap Ada Data Oh Ini Pasti Bisa Dikembangkan Ke AI Nah Jangan Sampai Jadi Makanya Diperlukan Analisis Gitu Jadi Pengembangan AI Berdasarkan Data Itu Jadi Tidak Sama Dengan Adanya Data Anda Tambahkan Masa Learning Karena Kalau nanti Setiap Data Kalau kita Berasumsi Setiap Data Itu Bisa Ditambahkan Dengan Machine Learning Maka Bisa Menimbulkan Kegagalan Ya Misalkan Masalahnya Tidak Jelas Kemudian Datanya Tidak Cocok Apalagi Modelnya Dipaksakan Kemudian Anda Lagi Menggunakan Album Yang Kompleks Seperti Enggak Perlu Kemudian Sudah Itu Membutuhkan Seperti Manusia Yang Besar Sebagainya Tapi Gagal Jadi Makanya Perlu Diperhatikan Dari Data Itu Nanti Perlu Kita Cek Dulu Jadi Tadi Goal Definition Seperti Apa Kemudian Nanti Kita Mau Buat Apa Kemudian Kita Lihat Datanya Jadi Kalau Misalkan Datanya Apa Namanya Tidak Cocok Usah Dipaksakan Jadi Ini Yang Membuat Sering Jadi Kegagalan Karena Data Itu Asum Berasum Sebab Data Itu Pasti Bisa Didampahkan Masin Terning Itu Enggak Padahal Cukup Dengan Menggunakan Statistik Statistik Biasa Misalnya Selesai Tutup Cukup Dengan Perhitungan Biasa Itu Selesai Jadi Tidak Perlu Menambahkan Algoritma Jadi Algoritma Ini Biasanya Jika Sudah Kompleks Kemudian Masalahnya Kompleks Memang Tidak Bisa Disasihkan Dengan Cara Biasa Kita Ingin Mencari Pola Tertentu Dari Suatu Data Baru Kita Menggunakan Algoritma Mesin Learning Ya Kita Kemudian Sistem AI Oke Jadi Yang Kedua Ya Jadi Makanya Lingkup Masalah ini Sangat Penting Jadi Tidak Ada Apa Masalahnya Kita Pastikan Dulu Ya Jangan Sampai Ini Masalah Ini Apa Namanya Cocoknya Disasihkan Dengan Cara Biasa Selesai Ya Udah Jadi Tidak Perlu Anda Menambahkan Menambahkan Algoritma Mesin Learning Selesai Gitu Jadi Perlu Diktir Perhatikan Lingkup Masalahnya Ya Nah Yang Kedua Data Juga Sangat Penting Gitu Kan Jadi Apa Namanya Proyek AI Bisa Gagal Jika Data Yang Kita Punya Itu Tidak Akurat Tidak Lengkap Bahaya Karena Ini Resursenya Karena Kita Mengembangkan AI Data Science Ini Resursenya Adalah Data Maka Jika Data Itu Salah Ya Jika Data Yang Kita Dapatkan Itu Salah Ya Maka Salah Juga Nanti Hasilnya Gitu Sehingga Nanti Penting Data Ini Jadi Tidak Boleh Diambil Sembarang Nah Kemudian Model Jadi Ini Juga Penting Nih Jangan Sampai Seharusnya Model Dari Kasus Ini Masalah Ini Cocok Yang Diselesaikan Dengan Klasifikasi Ternyata Anda Maksakan Itu Menggunakan Clustering Misalnya Nah Ini Juga Nanti Kurang Pas Hasilnya Kemudian Algoritma Kompleks Apalagi Nanti Algoritma Yang Anda Pilih Itu Tidak Cocok Kurang Pas Misalkan Seharusnya Cukup Pakai K-Mins Misalnya Yang Di Clustering Anda Menggunakan Misalkan Yang Fazi G-Min Misalnya Kita Sebagainya Walaupun Kan Ini Di Masing-masing Model Itu Sebenarnya Nanti Banyak Algoritma Cuma Kita Badasi Oke Sama Sumber Daya Manusia Karena Nanti Salah Menentukan Salah Dari Awal Ini Juga Akan Mempengaruhi Sumber Daya Manusia Yang Anda Gunakan Tim Yang Bekerja Ketika Membangun Sistem Itu Jadi Perlu Dipartikan Intinya Tidak Semua Data Itu Bisa Anda Olah Bisa Anda Tanamkan Algoritma AI Di Dalamnya Itu Tidak Sama Maka Itulah Penting Nanti Kita Menganalisa Masalah Ya Kemudian Ada Juga Kalau Datanya Sudah Sudah Aman Tanpa Perlu Menambahkan Mesin Sudah Selesai Ya Sudah Tidak Perlu Gitu Dipaksakan Misalnya Oke Sekarang Kita Masuk Ke Metodologi Data Science Jadi Kita Lihat Ada Dua Jenis Metodologi Yang Anda Bisa Gunakan Yang Di Data Science Jadi Ada Yang Metodologi Teknik Sama Ada Yang Bisnis Nah Di Di Matakuliah Kita Di AI Ini Di Keterusan Buatan Ini Ini Fokusnya Kesini Ya Ke KDD Knowledge Discovery And Data Mining Ya Jadi Dari Data Yang Besar Sekumpulan Data Ya Kita Bisa Melakukan Penambangan Mining Kita Bisa Mining Data Itu Untuk Mencari Pola Sehingga Lahirlah Suatu Kknowledge Ya Tadi Ini Oke Tapi Selain KDD Ini Ada Lagi Metode Yang Terkenal Ada Namanya Sema Kalau Yang Teknis Kemudian Kalau Yang Metodologi Bisnis Nah Ini Yang Ternyata Chris TM Jadi Cross Industri Standard Process For Radam Mining Nanti Kita Lihat Tapi Ini Secara Umum Secara Garis Besar Ya Sama Lah Cuma Paling Yang Membedakan Dia Adalah Nama Nama Step Ya Ada Yang Lebih Sedikit Ada Yang Sedang Ada Yang Banyak Kemudian Penamaannya Juga Ini Tapi Seragus Besar Sama Sebentar Oke Oke Kita Lihat Nah Ini Jadi Yang Pertama Ini Adalah KDD Nah Jadi Kalau Yang KDD Ini Adalah Bagaimana Apa Namanya Metode Bagaimana Pemanfaatan Metode Data Mining Untuk Kita Mengekstraksi Pengetahuan Sesuai Dengan Ukuran Atau Trisot Yang Dukan Oke Kita Lihat Ada Data Oke Ada Data Kemudian Kita Menentukan Target Data Jadi Data Kemudian Ada Dari Kumpulan Data Yang Besar Kemudian Kita Tentukan Target Datanya Tentunya Untuk Menghasilkan Target Data Ini Kita Perlu Melakukan Filtering Jadi Seleksi Jadi Misalkan Nanti Dari Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Ada Ratusan Atribute Kita Seleksi Ini Ketemulah Beberapa Atribute Yang Menjadi Target Kita Dari Target Kita Ini Kita Melakukan Reprocessing Jadi Ini Digunakan Untuk Persiapan Data Reprocessing Jadi Ini Sebagai Data Persourcing Nanti Untuk Pembelajarannya Kemudian Nanti Nanti Baru Di Transformasi Oke Nah Terus Dimana Data Mining Jadi Kalau Kita Lihat Tahapannya Jadi Ada Selection Ada Preprocessing Ada Transformation Data Mining Kemudian Evaluasi Baru Menghasilkan Knowledge Di Akhir Ini Oke Nah Nanti Di mata kuliah Ini Kita Fokus Ke Data Mining Tahapan Mining Kenapa Karena Tahapan Mining Di Ini Inilah Yang tadi Algoritma Asosiasi Algoritma Klasifikasi Itu Semua Ada Di Sini Ya Oke Jadi Ini Kita Akan Mining Data Yang Telah Ditransformasi Dari Hasil Preprocessing Ini Kita Akan Lakukan Dia Mining Oke Ya Jadi Mining Tadi kan Suku Pernata Yang Besar Kemudian Diseleksi Kemudian Hasilnya Itu Dilakukan Preprocessing Kemudian Baru Dilakukan Transformasi Ya Jadi Setelah Itu Baru Dicari Polanya Dicari Polanya Pola Nah Setelah Ketahuan Polanya Modelnya Seperti Apa Baru Nanti Kita Bisa Melakukan Evaluasi Ya Jadi Kita Bisa Menginterpretasi Sehingga Nanti Bisa Menghasilkan Knowledge Disini Jadi Kita Lihat Jadi Biasanya Kalau Yang Data Biasa Tanpa Ada Tambahan AI Ya Hanya Disini Aja Ya Tumpukan Data Hanya Sekedar Di Visualisasi Buat Laporan Selesai Tapi Kalau Yang Kita Menambahkan Metodologi Ada Metode Ya Nah Jadi Nanti Lahirnya Ini Knowledge Ada Pengetahuan Oke Nanti Kita Akan Ini Di Data Mining Ini Ya Di Data Mining Karena Tadi Yang Algoritma Yang Disampaikan Di Awal Itu Merupakan Algoritma Yang Ada Di Data Mining Ya Oke Ini Tahapan Yang KDD Jadi KDD Itu Yang Selection Reposition Transformation Data Mining Sampai Dengan Evaluasi Nah Sedangkan Ini Menunjukkan Step By Step Ya Jadi Bagaimana Data Itu Diolah Dari Data Terus Ada Tower Target Data Preposing Data Transformasi Data Oke Seperti Ini Oke Nah Kalau Yang Sema Oke Jadi Ini Juga Sama Ya Sebentar Jadi Sema Ini Kepanjangan Dari Sample Export Modify Model Access Ya Kita Lihat Ini Yang Sample Ini Generate And Represent Sample Data Nah Ini Seperti Jadi Yang Seleksi Data Itu Ya Jadi Mengambil Sample Data Dan Visualisasi And Basic Description Visualisasi Nah Kalau Yang Tadi Di Apa Namanya Di Apa Namanya Yang KDD Ya Ini Tahapan Misalkan Yang Point Kedua Ya Yang Yang Ketiga Itu Ada Yang Repositing Data Kemudian Disini Ada Modify Memilih Variable Nah Kemudian Model Nah Ini Tadi Yang Create Model Ya Kalau Disana Ada Proses Data Mining Ya Kalau Disini Itu Ada Mining Ya Jadi Kita Membangun Model Disini Di Tahapan Data Mining Ini Nah Kita Menggunakan Algoritma Data Mining Hasilnya Adalah Paten Ini Pola Ya Hasilnya Model Oke Kalau Disini Nanti Bondel Kemudian Baru Dievaluasi Ya Secara umum Sih Sama Ya Nah Cuman Yang Paling Terkenal Itu Dalam Yang KDD Ini Ya Ini Lebih Terstruktur Ya Yang Ini Oke Kalau Sema Ini Kita Lihat Perulang Ya Siklik Lihat Di Seperti Metode Pengembang Sistem SDLC Sedangkan Ini Untuk Yang Teknis Metodologi Bisnis Ya Ini Ada Yang Chris DM Nah Ini Bisnis Understanding Kemudian Data Understanding Data Preparation Nah Ini Sebenarnya Sama Sementarnya Ya Oke Oke Kalau Kita Lihat Perahapannya Sama Ini Ini Kalau Yang Di Data Itu Agak Goal Definition Ya Bisnis Understanding Yang Dianalisis Kemudian Apa Saja Data Koleksi Oke Sampai Dengan Nanti Membangun Model Dari Model Itu Bisa Dievaluasi Kalau Sudah Bener Baru Dikembangkan Oke Sama Sementarnya Ya Nah Kenapa Ini Bisnis Ya Berarti Memang Untuk Transaksi Transaksi Yang Sangat Besar Yang Jadi Keperluan Bisnis Nah Jadi Bisa Ada Metodenya Sendiri Ya Jadi Metologi Bisnis Tapi Kalau Yang Dari segi Teknis Yang Tadi Ya Tapi Secara umum Sama Sama Isi Isi Isinya Oke Ini Yang Ada Lagi Metode Yang Lain Data Science Lorsical Ini Miliknya Microsoft Oke Jadi Ini Mulai Start Kemudian Bis Understanding Kemudian Juga Disini Ada Data Akusisi Data Understanding Kemudian Modeling Baru Di Di Sama Sama Sementarnya Ya Kalau Kita Lihat Modelnya Modelnya Kan Paling Yang Paling Yang Yang Biting Bisnis Understanding Atau Goal Definition Kita Menentukan Dulu Bisnis Kita Pahami Permasalahan Bisnis Seperti Apa Kemudian Kita Tentukan Datanya Ya Disini Ada Pemahan Data Dari Bagaimana Kita Mengumpulkan Data Kemudian Melakukan Preprocessing Dan Sebagainya Setelah Itu Baru Nanti Kita Lakukan Model Nah Disini Di Yang Terakhir Langkah Generic Kita Membangun Aplikasi Dengan Data Science Nah Jadi Langkah Generic Ini Sesuah Dengan Standar SKKNI Ya Tahun 2020 Ada Ada Tujuh Tahapan Dari Business Understanding Kemudian Data Understanding Sampai Dengan Evaluasi Oke Nah Nanti Semua Tahapan Ini Kita Akan Bahas Ya Nanti Terutama Nanti Ketika Sudah Masuk Ke Model Model Nanti Tentunya Nanti Pasti Ya Kayak Biasa Understanding Menentukan Ini Pasti Ada Ini Bagaimana Kita Mengumpulkan Data Validasi Data 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 Preparation Memilah Data Kemudian Modeling Membangun Skenario Nanti Disinilah Ya Apa Namanya Kita Akan Membangun Disini Oke Sampai Dengan Nanti Kita Lakukan Evaluasi Oke Jadi Nanti Pertemuan Setelah UTS Ya Jadi ketika Nanti Model Klasifikasi Itu Nanti Anda Ini Jadi Modeling Dan Evaluasi Nah Kalau Kalau Yang Ini Kalau Yang Membangun Sistemnya Ini Enggak Nanti Anda Cukup Sampai Memodelkan Saja Di Modeling Nah Disini Penerapan Algoritma Ada Disini Oke Saya Rasa Sudah Cukup Untuk Teorinya Sekarang Saya Perlu Jelaskan Anda Untuk Contoh Kasusnya Ya Oke Bagaimana Membangun Model Dengan Menggunakan WK Jadi Untuk Yang Dataset Tadi Kita Lihat Kalau Dataset Itu Menggunakan Dataset Himpunan Data Anda Bisa Tinggal Dari Di Usai Ini Sudah Banyak Sekali Oke Ini Kelihatan Jadi Default Tax Klasifikasi Dan Sebagainya Ada Ini Tinggal Cari Saja Kemudian Misalkan Nanti Prescanser Misalnya Nah Ini Nanti Ada Oke Tinggal Anda Download Saja Ya Ada Juga Bisa Mengetikkan Dengan Di Google Misalkan Nanti Ini Misalkan Oke Play Dennis Nah Dataset Oke Atau Nanti Anda Bisa Juga Misalkan Apa Bisa Menggunakan Ini Tambahkan Kata Dataset Nya Oke Nanti Akan Ada Diarahkan Oke Sekarang Saya akan Menggunakan Yang Play Dennis Kita Lihat Ini Ada Data Ini Ada Data Yang Berisi Fakta Oke Jadi Bahwa Ini Ada Rakaman Data Nah Ini Kalau Kita Lihat Ada Satu Dua Tiga Empat Ada Lima Variable Jadi 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 Goal Definition Bisnis Understanding Adalah Kita Menentukan Ini Apa Namanya Olahraga Tenis Ini Masalah Di Tenis Gitu Ya Ini Di Bisnis Standing Atau Goal Definition Saya Ingin Membuat Model Untuk Ini Untuk Misalkan Menentukan Apakah Orang Itu Bermain Dinis Atau Enggak Ya Nah Jadi Karena Goalnya Kita Disini Adalah Untuk Memastikan Karena Ini Lumayan Nanti Kalau Misalnya Kita Punya Sarana Olahraga Ini Ya Tapi Nanti Kita Enggak Bisa Optimalkan Nah Nanti Kan Bisa Ini Kan Jadi Enggak Ada Orang Yang Main Dan Sebagainya Gitu Oke Jadi Kita Bisa Melakukan Proses Lebih lanjut Ya Misalkan Kita Cek Nah Ini Data Ini Ada Rekaman Data Ya Berdasarkan Outlock Kemudian Suhu Kemudian Ada Kelompapan Kemudian Ada Kondisi Alkit Ini Oke Jadi Ketua Nanti Nah Disini Kan Sudah Dibuat Kelasnya Ada Yang No Sama I Ada Dua Kelas Ya Nah Jadi Kemudian Kemudian Masing-masing Ini Ada 14 Record Jika Outlock Sani Temperator Hot Rumah Didinya High Wind No Jadi Data Ini Fakta Ini Fakta Kemudian Yang Kedua Ada Lagi Kalau Dia Data Datanya Seperti Ini Dia No Kalau Nomor Empat Itu Yes Ya Yes Nah Data Ini Kalau Ini Kita Tidak Olah Nanti Kalau Ada Data Baru Bingung Kita Oh Ini Masuk Masuknya Kemana Sehingga Nanti Kita Perlu Membangun Modelnya Kita Bangun Modelnya Ini Kan Silahnya Data Apa Adanya Jadi Kita Rekam Apa Adanya Kalau Yang Ini Anda Bisa Duntut Misalkan Nanti Kalau GSB Ini Bisa Di Download Anda Bisa Duntut Ya Nanti Kalau Sudah Ini Saya Tunjukkan Di WK Ya Oke Bagaimana Membangun Modelnya Nanti Untuk Lebih Lengkap Dari Proses Algoritmanya Perhitungan Algoritmanya Akan Disampaikan Di Pertemuan Lebih Ya Oke Kita Open File Di WK Kemudian Ini Saya Cari Tempat Yang Tadi Tadi Masalah Kita Ingin Bentukan Ini Orang Permain Jenis Atau Enggak Dari Variable Oke Kita Open Oke Ini Ada 10 Record Jadi Yang Kalau Yang Outlock Ini Yang Sunny 5 Overcast 4 Rain 5 Ini Temperatur Ini Anda Bisa Lihat Oke Disini Tidak Ada Yang Kita Pre-processing Semua Data Kita Gunakan Jadi Semua Variable Ini Kita Gunakan Disini Ada Beberapa Algoritma Misalkan Saya Gunakan Yang Klasifikasi Karena Cocoknya Kita Buat Kelas Klasifikasi Misalkan Saya Menggunakan Yang Algoritma C45 Ya Disaset Tri Sinadatri Kemudian J48 J48 Ini Ini Artinya C45 Disaset Tri Oke Kita Pilih Disini Pastikan Pilih Kelas Kelas Dari Mana Tahu Kelas Yang Ini Goal Disini Goal Dimensinya Disini Tujuannya Ini Kita Membuat Kelas Klasifikasi Oke Oke Ini Kita Lihat Ini Kita Lihat Kemudian Kita Pilih J48 Pastikan Ini Play Kita Start Oke Kita Start Nah Kemudian Kita Lihat Jadi Di Pertemuan Kedua Kalau Tidak Sampaikan Cara Membaca Ini Sekarang Saya Jelaskan Bagaimana Ini Sebenarnya Kita Sudah Menerapkan Algoritma C45 Untuk Membangun Model Dari Data Yang Tadi Dari Data Yang Ini Ini Kan Awalnya Biasa Biasa Jadi Nanti Kalau Orang Datang Ini Harus Kita Prediksi Manual Kan Susah Kita Apakah Iya Apakah Tidak Nah Dari Data Ini Kita Tadi Create Kita Menggunakan Algoritma C45 Untuk Membangun Modelnya Ketemulah Seperti Ini Ini Ketemulah Seperti Ini Ini Kita Lihat Dari Data Itu Ada Dua Data Data Ada Ada Dua Data Yang Benar Benar No Ya Dan Tiga Itu Seharusnya Masuk Ke E Ya Yes Oke Begitu Sebaliknya Kita Lihat Modelnya Visual 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 History Nah Seperti Ini Sudah Kita Bangun Modelnya Ini Nah Dari Model ini Nanti Ini Bisa Kita Melakukan Prediksi Ya Ini Artinya Jika Outlock Jika Outlock Shani Nah Berarti Ini Ada Lagi Akar Jadi Jika Outlock Shani Humadity Hike Orang Tidak Pasti Tidak Main Tapi Jika Outlock Shani Humadity Normal Itu Pasti Main Ya Nah Nanti Jika Ada Data Baru Tinggal Ditelusuri Dari Sini Tidak Lagi Melihat Data Mentah Yang Tadi Gitu Tinggal Melihat Model Ini Jika Outlock Overcast Pasti Dia Main Jika Outlock Rain Win Wick Pasti Dia Main Tapi Jika Outlock Rain Win Strong Dia Tidak Inilah Model Ya Model Ini Menggunakan Model Klasifikasi Dengan Algoritma C45 Dari Data Mentah Tadi Kita Membangun Tanamkan Algoritma Machine Learning Di Training Datanya Pintar Modelnya Keluarlah Model Seperti Ini Sehingga Nanti Jika Ada Data Baru Masuk Bagaimana Outlock Misalnya Sunny Objection Apa Human Normal Normal Yes Seperti Ini Oke Jadi Seperti Ini Modelnya Jalan Membangun Model Nanti Selebihnya Silahkan Anda Explore Untuk Penemuan Kali Ini Tidak Ada Dugas Yang Anda Perlu Kumpulkan Cuman Untuk Pratek Mandiri Silahkan Anda Coba Pelajari Kembali Jadi Anda Coba Cari Data Set Sesuai Dengan Kebutuhan Coba Anda Create Bangun Model Anda Explore WK Anda Coba Coba Untuk Create Model Dari Kasus Yang Mungkin Anda Dapatkan Jadi Bebas Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh